Intro Hai guys, balik lagi bersama Megami dan Tim Dengan review mainan yang paling gemoy Kali ini kita akan membahas Sode XX Volume 3, part kedua Untuk part satunya, linknya ada di deskripsi Nah, untuk episode kali ini akan segar bugar Karena kita akan fokus membahas Kamen Rider Ghost Nah, kita sama-sama saksikan yuk review kali ini Kita bahas Kamen Rider Iksa dulu ya guys Nah, ini Saver Mode Dia matanya tertutup Kalau kebuka Nanti ada Boost Mode Dia adanya di Expansion Pack ya guys Nah, untuk warnanya sendiri Warnanya putih, bagus banget Dan ini molding cetakannya Baru dan bagus banget Dia ini tipe Kestatria ya guys Untuk aksesorisnya Kita dapat tangan menggenggam Relax hand Dan juga tangan untuk megang senjatanya Terus itu ada bagian dari drivernya Jadi dia bisa dipasang kalau knuckle-nya lepas Nah, itu kalau knuckle-nya udah di tangan Jadi tampilannya seperti itu ya guys Sabuknya jadi polos Sekarang kita akan review yang segar buger ya guys Nah, kalian bisa lihat bagian depan detailnya Dia punya tanduk Terus parkanya kelihatan geker banget Di bagian dada ada lambang kayak mata illuminati Dan di pergelangan tangannya Ada gelang warna silver Bagian paha ada desain tulang-tulangnya Dan pergelangan kaki ada gelangnya juga Nah, untuk aksesoris tangannya Kita dapat tangan dua jari Untuk dia hands in Relax hand Tangan menggenggam Dan juga tangan memegang Untuk artikulasinya Meskipun ada parkanya Dia tetap enggak menghambat ya Terus di langannya itu ada bajunya Tapi masih bisa tetap diputer kok Itu bagian siku Itu tangan Kepala Bisa diputer 360 derajat Bagian untuk otot perut Terus untuk bajunya Enggak bisa dilepas Cuma dia bahannya karet Elastis Jadi bisa diangkat Nah Nah, seperti itu Dua-duanya bisa diangkat Untuk paha bisa segitu Ke belakang Dengkul Telapak kaki Dan ujung kaki Terus detail kepalanya Dia itu tanduknya tajam ya Jadi hati-hati Tapi dia bahannya karet Untuk lapisan dedanya Kalau di film Dia ada lapisan beningnya Terus wajahnya juga Kalau di film Ada lapisan beningnya Cuma disini gak ada Tapi kalau di foto Ini sudah mirip Sudah akurat banget Terus untuk bagian tangannya Ini mirip banget ya Sama di film Tangan handshake gitu Atau tangan dua jari Sekarang kita lanjut Ke segar bugar Nomor dua Yaitu Kamen Rider Ghost Tokon Bus Damashi Damashi ini artinya Roh ya Dia juga sama Ada parkanya juga Terus Lambang di dadanya ini Timbul ya Nah dia ada warna Merah metalik Tapi badannya ini Warna merah plastik Dan di kepalanya Tanduknya Berlambang Flame api Dan juga Bagian matanya Terus di bagian tangan Paha Dan Dengkul Ada gambar Strip apinya juga Untuk aksesori Sudah dicet Metal wrap Tuh Kita bakalan dapet Tangan dua jari Relax hand Dan tangan menuju Nah sekarang kita akan Bandingkan detail Dari mereka berdua Untuk Kamen Rider Tokon ini Dia banyak detail Flame berbentuk api Dari mulai Tanduk Mata Sampai bagian Bahunya Lalu Strippingnya juga Berbentuk api Sedangkan yang Ghost desainnya Ini tulang Terus Untuk catnya Si Tokon ini Beberapa Ada yang sudah Dicet Merah Metallic Dan juga Sebagian Bahannya Merah Plastik Di bagian Helm Juga Dia sudah Dicet Merah Metallic Botak Botak Mengkilap Terus di bagian Paha dan kaki Itu merah Plastik Terus untuk bagian Dadanya Si Tokon ini Embus Atau Timbul Sedangkan Si ghost Enggak ya Nah sekarang Kita akan Bahas Acessories Yang ada Di Expansion Part Set Yang pertama Ada helmnya Kamen Rider Iksa Yang Burst Mode Jadi Matanya Ini Terbuka Ya guys Terus Ada Knuckles Lalu Ada Gun Sword Jadi Kalau Gagangnya Didorong Dia bisa Jadi Iksa Kalibur Jadi Bisa Dua Mode Ya guys Sword Mode Dan Gun Mode Lalu Ada Senjatanya Kamen Rider Ghost Yaitu Gun Gun Saber Nah Kalau Di film Dia bisa Jadi Empat Mode Tapi Kita Cuma Dikasih Dua Yaitu Pedang Gede Dan Pedang Pistol Lalu Selanjutnya Di sampingnya Ada Sunglass Slasher Punya Kamen Rider Tokon Terus Disitu Gagangnya Ada Gambar Kacamatanya Ya Lalu Selanjutnya Ada Kakinya Kamen Rider Kiva Nah itu Ada Sayapnya Ya guys Lalu Ada Pedangnya Kamen Rider Tatoba Yaitu Medajalibur Lalu Lalu Pedangnya Si Kamen Rider Gata Kiriba Yaitu Kamakiri Lalu Ada Pedangnya Kamen Rider Kiva Emperor Yaitu Zanfad Sword Kalau Di film Dia ini Warnanya Pearl Oh yeah Oh yeah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau selera kalian yang mana? tulis ya di kolom komentar nah sekian review dari kami kali ini terima kasih sudah menonton sampai akhir jangan lupa like, subscribe, dan share sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati